Guys, kabar gembira, seleksi ASN tahun 2021 akan diselenggarakan secara paralel meliputi seleksi sekolah kedinasan, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K, dan CPNS. Kepala Badan Kepegawaian Bima Haria Wibisana menjelaskan bahwa pihaknya tengah mengembangkan platform pendaftaran terintegrasi. Melalui portal untuk mengakomodir rangkaian pendaftaran seluruh seleksi ASN. Bima mengatakan bahwa pendaftaran online untuk seleksi ASN yang disediakan dalam portal SSCASN dibagi menjadi tiga platform. Platform yang digunakan untuk seleksi ASN, pertama sistem seleksi CPNS atau SSCN, kedua sistem seleksi CPNS melalui pendidikan kedinasan atau SSCN DIGDIN, ketiga sistem seleksi P3K. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Keempat, transkip nilai. Kelima, pas foto berlatar warna merah. Terakhir, dokumen lain sesuai dengan ketentuan. Unggah dokumen kamu sesuai dengan yang dibutuhkan. Kemudian cek kembali data Anda. Selamat mencoba dan semoga sukses untuk Anda. Tetap semangat!